Oke, jadi selamat datang di KapanLagiWhatTheFood dan kali ini spesial banget karena gue gak sendiri, karena di sebelah gue udah ada Yossi Sudarso Mungkin dari kalian udah banyak yang tau ya siapa beliau dan kali ini di KapanLagiWhatTheFood spesial, gue gak cuma nyobain makanan-makanan yang kurang lebih kayak ngajak lo reminiscing sama zaman-zaman lukas kecil Tapi gue juga bakal membongkar kayak gimana sih perjalanan Yossi Sudarso di dunia filmnya So, kita langsung masuk aja di KapanLagiWhatTheFood Apa kabar? Baik-baik Aman ya, sehat semua ya? Sehat tuh Dan kali ini nih, karena tadi yang udah gue bilang, kita kan pengen nyobain makanan yang kurang lebih ngajak lo kayak balik lagi nih, kayak masa-masa dulu pas masih di Indo Karena jadi, untuk kalian tau aja ya, dulunya Yossi emang awalnya di Indonesia terus move ke US gitu Dan akhirnya sekarang karena pekerjaan juga, back and forth ya, Indonesia dan US Dan kita langsung aja nyobain makanan yang pertama Ini apa? Oh, lecker Oke, ini bener kan ya lecker ya, bukan tipker ya? Bukan apa? Tipker Kayaknya belum pernah deh, tapi it looks similar Yang mana? Semuanya beda Ini kayaknya ini coklat ya? Ini kayak coklat Ini apa? Maca Red bean apa? Maca red bean Mane ya Oke Maca kali ya? Sebenernya gue bukan penyuka maca sih Oh ini keras ya? I was not expecting it to be keras I was thinking it was like soft gitu It's like krebs Klik Klik Oke Tapi sebelumnya pernah gak nyobain makan kayak gini? Kayaknya ini pernah deh Pernah? Kayaknya pernah Kayaknya pernah ya Iya Ini kayak rasanya dan teksturnya kayak gue inget Tapi This is not I can't remember where Ini pinggir jalan kan? Iya 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 kan? Oke iya 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 Pas keluar dari sekolah kan Terus ada Dan yang gue inget Paling Paling inget Itu kalo misal di pinggir jalan ada Telur-telur Yang dimasak yang kecil gitu Setengah apa? Setengah matem Enggak Kayak di dalam apa Mereka pake kayak Iya Terus dipake tusukan gigi gitu And then you put in the sambelnya Iya 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 Cuman telur sih Tapi kayak Nostalgic banget Bentuknya yang nostalgic kan Iya Iya Pertama kali kalo lo move ke US Iya Sebenernya ada penyesuaian banget gak sih Kayak cara Makanan mungkin Atau Terutama culture juga tuh Karena kan beda banget kan Iya Ada similaritiesnya kayak Kalo misalnya kita selesai dari sekolah Dari SD kan kita jalan pulang Nah pas jalan pulang Bukan kayak makanan kayak gini di pinggir jalan kan Lebih ke Apa Kayak candy truck Atau ice cream truck gitu Oh oke Di Di Daerahnya yang Aku tinggal Itu ada Banyak apa Mexican population Jadi Ice cream trucknya Like Makanan Candy-candy Mexican gitu Lo pernah gak Mexican candy? Iya Itu lebih ke kayak tamarin gitu Ada spicynya Kayaknya Orang Indo bakal suka deh Sampai gak gitu Iya cocok Tambarin gitu Anyway itu gue suka banget Karena kalo misalnya gue sih ada makanan yang kayak di US Biasa gue liat ya Tadi film atau di film dokumenter gitu Gue sebenernya yang paling tertarik itu burritos Iya Dan disini susah Banget Nyariin burrito yang enak Yang authentic Sorry ya Itu Jakarta yang kalahnya disitu Itu Dan ini juga ya Mungkin kalian yang nonton Udah banyak yang tau juga sih Daut penampilnya di Buffalo Bones gitu ya Cuman Bisa jadi kalian juga ada yang Ada yang belum tau nih Tau juga sih Pernama yang bahan-bahan Ya mas tau bukan? Kayak di film PCA Right? Iya Dan itu tuh Wow Lumayan bro lumayan Researchnya lumayan banget Lumayan ya Oke lah ya Oke lah ya Itu scene aku yang pertama kali di film Itu scene pertama Sebelumnya ada kayak ekstra-ekstra scene gitu Yang keliatannya kakinya gue Atau tangannya keliatan Atau keselibat gitu Just like little bit Tapi itu scene yang pertama Scene yang pertama Di dalam dunia entertainment yang bisa keliatan banget Dan juga kan masuk ke dalam trailernya gitu Oh Ya Tapi rambutnya kayak Ya You can really tell Pas Eee Jaman itu Pas jaman Sasuke banget ya Oh Sasuke Bener tuh Kayak gitu ya Rambutnya gitu banget bro Yang ini ya Himo kan ini Aduh parah-parah banget Parah banget Cuman yang benar juga ini sih Setelah gue mau coba aja ya Dari Lari ke belakang lagi Iya Gue juga ternyata baru nyadar Kalau lu pernah ikut Dalam kayak NCIS Yang Los Angeles juga Itu serius ya Gue mesti Gue nonton itu sih Sebenernya karena orang tua gue Oh iya Iya Emang disini kayak popular ya NCIS Kurang terlalu sih Tapi Untuk orang-orang kayak mungkin Ya apa ya My parents gitu ya Iya 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 Demen sama film-film yang kaya gitu Jadi sebenernya memang Procedural gitu ya Iya Oke oke But anyway Setelah record Kayaknya kita bakal coba yang Makanan kedua kali ya Ini kan Nah ini kita pinggirin dulu aja Mau ditaruh disini atau Mau dihabisin Sini aja nih Udah dihabisin Ini nih Yang di tangan lo Oh ini Ya 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 Dia bilangnya gak suka macan nih Habisin Tapi ini boleh sih Ini oke loh Karena gak Gak terlalu bitter lah Oh oke 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 so Makanan kedua Ini lebih jaga lagi nih Thank you Ini kayak makaron tapi Oh Gidea tapi tipis Ya Kayak Ditipisit Sekilas keliatannya kayak macaron Iya Nah ini namanya adalah rambut nenek Oh Oke The angel hair gitu Ya kalo itu Tapi disini kita udah bilangnya apa ya Emang Rambut nenek Grandhouse Grandma's hair Kayaknya angel hair lebih Lebih enak sih sebenernya Lebih menarik orang sih Betul Karena rambut nenek Tapi ini beda-beda juga Kalo disini ada yang bilang rambut nenek Kalo di daerah gua Yang di Bandung Itu kita bilangnya kayak arum manis Arum manis Arum manis Arum manis Arum manis Karena ini biasanya kan sugar Iya So Sambil gua gak habisin ini Jadi bukan benerannya rambut orang Itu kalo misalnya beneran sih Kita ini acara fear factor kali ya Hahaha Oke Oke Gua coba yang ijo nih Yang ijo ya Sama aja ya Ya Estetiknya gua suka yang ijo Oke Coba aja Karena make crunch juga Ada yang warna ijo sih Beneran Oh ini bukan yang ditensel gitu ya Udah gini aja Siap Siap Hahaha Survival 101 sih emang Dah Iya karena ini susah sih Ngebungian nyata I was like oh Oh Eh bisa Bisa Oh ternyata ini Memang sesuai dengan Oh gitu Hmm Alright Shall we? Cheers Eh lo punya putih banget Mine is like kayak lengket tuh I'm done with that one Ini Like I love sweet Gua suka banget yang manis-manis Tapi ini manis banget Too much Iya iya Hahaha Jadi gua dikasih tau Kalo ternyata lu juga Dulunya ya Semat ngambil pendidikan Teater Bener ya Oh iya 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 Bener ya Nah kalo misalnya Kan ada banyak juga gitu Kayak Actor Atau actress gitu yang Iya Mereka ga berangkat dari dunia teater Atau pendidikan teater gitu Pendidikan seni Kalau misalnya lu itu Sepenting apa sih Kayak Pendidikan formal Terutama seni Untuk basicnya Untuk basic acting Penting Tapi kalo misalnya mau Misalnya mau masuk ke dunia film Film sama teater Ada banyak banget kebedaannya Oke Jadi kalo misalnya di teater kan Paling banyak dibikin Supaya kayak Speaking dari dia frame Itu penting Tapi juga They are supposed to Apa Reach the audience Yang di paling belakang kan Kalo misalnya film Kita lebih ditahan Semuanya ditahan Semuanya disini Ngobrolnya disini Gue ga harus kayak gini Kalo misalnya kayak gini terus Itu like Oh ya oke 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 Tenang bro tenang Kalo di dalam film kan Langsung ketangkep Yang semuanya It looks Terlalu gede Jadi over Over done gitu But I think I think ya penting Kalo misalnya Belum pernah sama sekali Acting Ini ada secara Like apa Breaking down a script Atau Masukin karakter kayak gini Warm up Warm up yang dilakuin Sebelum kita Take scene Itu penting Tapi experiencing film Acting Itu beda banget ya Lumayan beda Itu bisa dibilang Walaupun Seorang Josie ini udah pernah Punya pendidikan di bidang seni Terutama di teater gitu Ketika masuk Ke dunia layar lebar Dia memang Harus ngulang lagi ya Belajar lagi lah Iya iya Ada beberapa Tendencies yang harus diganti Karena udah terbiasa sama ngelakuin sesuatu kayak gini Tapi untuk film gak masuk Contohnya Contohnya I think a lot of it Eyebrows Dan facial expression Itu yang paling penting Kalo misalnya teater Kan Mereka jauh banget Jadi Mereka gak bisa ngebaca Ekspresi muka Kalo misalnya jauh banget Jadi kita harus bikin Gede-gede gitu Yang pengen emosionalnya Secara terbang Iya Dan juga badannya Harus It's a physical movement Nah kalo misalnya kita main film Paling banyak Kamera segede ini Gede-gede Nanti Nggak Nggak Ditangkep sama Kamera lagi Udah terlalu gede Kita akan cobain Makanan yang ketiga Nah ini salah satu favorit gue juga nih Jadi namanya adalah Lidi Lidi Kayak sapu lidi Ya Semacam Ada yang pedes sama yang nggak ya Betul Keliatannya kayak gitu sih Satu yang serem satu yang nggak Yang mana kita pilih Yang serem aja ya Yang serem Cemilan tradisional Oke Oh dari atas ya Tadi sih Tadi kalo emang May Lidi Jadi ini Woo I just accidentally touch Woo Good morning Gue ini aja Woo Woo Gini Gini Boleh Ya boleh sih Ada yang jatuh Oke Ada yang jatuh Oke That's good Oh my god That's good I love the flavor Tapi After tastingnya Agak Once the seasoning goes away The dried noodle kayak nggak enak The dried noodle itself Nggak kurang Karena ini spaghetti ya Ini lebih ke spaghetti Kalo dibilang spaghetti pun sebenernya kita nggak yakin ya Jadi Ini spaghetti This is spaghetti noodles Hah Really? I think so Rasanya ini spaghetti noodles ya Oh Oke The taste Banget Kayak pasta Oh makanya dia kayak nggak ada season ya Maksudnya sih Rasa adonannya sendiri Mhm Jadi dia cuma ngambilin rasa di MSD nya itu ya Hmm The MSD is great Karena saya sudah mulai mengurangi Padas-padasan Oh dikit banget Oke Oke Sama cake Ayo dong Hahaha Jibah Ditantang gue Wait ya Iya masih dikit tuh Masa kurang Ayo dong Masa kurang nih? Segini dong Oke lah ya Hehehe Soapan pertama untuk kalian Hmm Hmm Agak messy ya Gue coba ya Hati-hati Lumayan Iya pedas ya Lumayan Hmm 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 Maneng ya Lumayan Tenggorokan tuh Oke Yow Wuuuuh God damn Eheh Eheh Yow next one Oke Oke Langsung next one I like this Wuuuuh nyam nyam nah ini pernah 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 eh oh iya i forgot though oh iya sendoknya mana sendoknya itu dia it is berarti sebenernya ini juga bener coba kita liat tada tau lu dia langsung itu emang wah ini anak 90an banget Indonesia iya pernah tapi gue lupa gue mikir kayak ada steaknya gitu iya ada yang steaknya cuma terkadang tuh apalagi mungkin anak sekarang ya kayaknya belum pernah nyoba nih rasanya nyobain nyelupin coklat gitu ya iya ini yang steak oke yang ini ini yang steak oke lu lebih demen lebih sering nyobain yang mana kayaknya ini gue inget banget yang ini rasanya tapi ya lumayan apa when i was younger i don't remember much kayak gak inget banget waktu disini oke tapi tapi pas makan kayak gini oh iya udah inget ini gak asing lah gitu iya gak asing banget kalo misalnya di hollywood sendiri sebenernya kan bisa dibilang you see ini sebagai asian actor susah gak sih untuk kayak apa namanya fight di industri hollywood sendiri sebagai seorang asian ada kesusahannya ada kesusahannya ada juga yang bikin lebih gampang karena aku orang asia jadi kayak contohnya gini oke kan aku main di power rangers aku dapet itu terus abis selesai power rangers kan aku jadi seorang asian actor disana yang udah pernah leading a film leading a series jadi itu namanya udah naik tapi yang lain temen-temen aku yang lain yang cowok-cowok yang putih or like the girls who are white unfortunately kasian untuk mereka mereka kayak susah sih karena kamu beda dari siapa banyak cowok-cowok yang white sama cewek-cewek yang white yang udah ngelakuin yang kamu ngelakuin tapi lebih banyak lagi oke so you know everything comes with its pros and cons iya iya if you're white masih ada lebih banyak karakter-karakter tapi juga kalo yang white tapi baru aja masuk jadi pemain kalo dia gak tau anyone susah kadang-kadang dia ada banyak pemain-pemain yang mukanya kayak lu betul iya kan tapi gak ada dan somehow itu bisa dibilang kayak privilege-nya seorang you sih juga disana ya iya tapi you know you just have to do what you have to do with yourself what you have iya iya bener jujur gue beruntung banget karakter-karakter aku yang gue pernah main sama sekali belum ada yang di stereotype gitu semuanya kayak full characters lah so even even the characters yang kecil-kecil juga bukan stereotype kayak di NCIS LA itu kan kayaknya lumayan kecil kan tapi itu jadi orang yang surfer terus lagi apa very charming and talking to a girl kan sebelum dia kena ini kita jadi itu bukan stereotype sama sekali kan i got to play characters who were multi-dimensional and i've been very ya beruntung banget dan juga ada beberapa audisi yang gue dapet kayak ini stereotype banget gak usah lah so ya pick and choose kan oke oke anyway nah i've just been lucky ini juga menarik nih maksudnya setelah perjalanan yang panjang gitu kan untuk berkarir di dunia perfilman gitu punya gak sih kayak pertimbangan tersendiri gitu untuk menerima kayak sebuah project gitu dalam film misalnya ya always oke pertimbangan apa aja nih yang menurut Yosi ini crucial wah blog dunia sempet guys oke terus ya budget itu 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 yang besar yg karakternya yang bakal challenge gue ini biasa aja oke and then a big part of it is like how long do i have to leave my family for karena paling banyak kan shootingnya semua di luar Ya, ya, ya. Like, I know everybody thinks everybody LA Hollywood kan, tapi jarang banget kita syuting di Hollywood. Jarang banget. Gue paling banyak syutingnya di Louisiana, di New Zealand, di Budapest, Okay. Everywhere else, Canada banyak banget, Atlanta, Georgia banyak banget, Texas ada. Ya, ya. Di LA, jarang. Dan itu kan ngambilnya juga bisa berbulan-bulan makan ya? Iya, 6-8 bulan. Kita satu film, like, bullet train itu, Oh, ya banget. 7 bulan ya? 7 bulan. Itu salah satu project yang gue beruntung banget syutingnya di LA. Okay. Pas kelahirannya Silas, my first son. Ya, ya. Jadi gue bisa pergi kerja, terus pulang ketemu di LA. Langsung ketemu di LA. Kita punya satu menu terakhir, yang sebenarnya ini gue pernah makan sih. Tapi gue lupa namanya apa. Ini namanya apa? Coconut ya? Ini coconut shavings kayaknya. Atau bukan? Dari apa ya? Kasava sih. Kasava? Iya. Singkong. Eh bener gak sih? Eh bener ya? Coba aja. Coba aja. Coba deh. Nah. Yang ini ya? Di kampung halaman bokap gue sih ada. Tapi gue lupa. Ya agak keras sih. Sorry, gue lupa mention yang itu sih. Kalau itu emang gak keras. Mas. Apa ya? Carang mas kalau diri. Karang? Karang mas? Carang. Jadi misalnya itu dia kayak. Gak pernah sih. I've had. Pernah coba juga? Gak pernah. Terlalu manis atau? Manisnya oke. Oke lah ya. Tapi teksturnya gue gak suka. Hate being messy gitu. Iya sih. Jadi kalau makan terus kayak. Iya sih bener sih. Balas. Sebenarnya. Eh by the way. Gue juga sempet scrolling. Apa namanya? Social medianya Yosi gitu kan. Dan gue nemuin sesuatu yang menarik gitu kan. Soal. Hobi. Di luar. Film. Dan keluarga pastinya gitu kan. Gue menemukan ada Digimon Card Pack. Gitu. Apakah seorang Yosi memang. Segila itu dengan Digimon. Lumayan. 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 Lumayan apa memang. Garis keras nih. Ini. Ini. Interviewnya tayangnya kapan? Minggu depan kayaknya ya. Minggu depan. Oke gue boleh bahas tentang ini deh. Oke. Kan ada tiap tahun. Sesuatu namanya Digimon Con. Iya iya. Digimon Con. Digimon Con lebih ke. Oh. Tahun ini kita. Ada rencana. Game ini keluar. Atau ini ini. Tapi dia juga. Ngebikin sekarang. Friendship match. Friendship match. Friendship match. Tahun lalu. Kan mereka ngebikin. China. Versus Japan. Versus the US. Oke. Nah tahun ini. Gue salah satu. Pemain dari. US. Yang main. Against the Japanese. Player. Serius. Serius. Ini semacam turnamen gitu. Iya. Tapi cuma satu game. Satu game. Oh one game. Representative dari US. Ada beberapa orang. I think five mungkin. Terus kita. Melawan sama yang Japanese. Japanese. Main sama yang Chinese. Kayak gitu. Wow. Dan lo salah satunya gitu ya. Salah satunya. Wah. Wah gila. Tapi kalian udah nonton. Kalo misalnya gue menang. Atau kalah. Ya ya ya. Ya bener 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 bener. Tapi susahnya gini. Kita harus main. Karena kan di US. Kita. Agak. Behind. Oh. Ya ya ya. Mereka lebih. Like. I think. 3 bulan. 4 bulan. Dan lebih. Kartunya lebih. Update gitu. Oh. Oke. Jadi mereka udah. Play the series of rounds. That I'm just getting in. Pas kita main. It's like. Okay. Follow your rules kan. Juga di US. Kita main. Mainnya. Best 2 out of 3. Best 2 out of 3. Di sini. Best of 1. Dari berbagai. Banyak peran yang udah diperankan oleh Yoshi. Ada ga sih. Karakter. Yang. Belum pernah diperankan. Dan pengen banget di coba. Kenapa? Ehm. Diasanya. Ehm. Gue punya jawaban untuk. Apa. Ehm. Question ini. Always the same. Aku. Kurang suka. Ngebatasi diri. By like. Gue mau main ini. Gue mau main ini. Gue nunggu aja. Project yang baru. Yang matal. Because. It never is. Something that I think of. The next project. It never something that I think of. Karena. Sebelum ini. Di Indo kan. Ehm. Gue sempet main di. Serigala Langit. Ehm. Jadi pesawat. Tempur. Like the fighter. Fighter pilot. Gitu kan. Fighter pilot. Sama sekali gue. Ngemikirin mau jadi. Ehm. Fighter pilot itu. Tapi dapet. Jadi. Kalo misalnya gue batasin kayak. Ah gue maunya main kayak gini. Kayak gini. Terus karakter ini yang dateng. Kayak. Ah gak gak gak. Ini aja. Itu dia. Tapi. Sekarang gue lagi main karakter. Yang. Menarik banget. Di wedding agreement ini. Oke. Di wedding agreement. Iya. Nanti nunggu ya. Temen-temen. Tolong nunggu. Itu. It's a bit fun. Tapi. It's a. It's something I've never done before. Belum pernah. Iya. Karakter ini. Belum pernah. Dan juga lumayan susah sih. For me to understand everything. Karena. Banyak banget karakter ini. Dia perfect banget. Terus ada. Dia expert di ini. Expert di ini. Expert di ini. Jadi. Lumayan. Banyak latihannya sih. Dan riset berarti. Hah? Riset juga. Oh iya banget. Lebih banyak lagi ya. Lu kan juga main di. Terlibat di. Malah training. Iya. Part yang paling sulit. Yang paling sulit. Yang paling sulit. Belajar. Belajar bahasa Jepang. Gara-gara. Film itu. Yang. Sekarang. Gua. Tertarik banget. Untuk. Ya. Nerusin. Belajar bahasa. Jepangnya ini. Boleh. Ya. Ya. So. Gua. Udah. Sering banget sih. Main. Project yang lain-lain. Terus udah ketemu kayak. Main yang gede-gede banget kan. Kayak John Wick. Sikian Reeves. Hiroyuki Sanada. I did Avatar. Yang kedua itu juga. So. Working with Jake Gyllenhaal. All of them. They're all people. They're human. Biasa aja. You know. We say hi. We say hi. Tiap pagi. Hey. How you doing? Good morning. It's. Everybody's. It's just human. I think the problem is we put them on such a pedestal. Jadi pas ketemu kayak. Gitu. Like Michelle Yeoh. Ya. Just a human. Even though. Gua ke gerupan gitu. She's just human. Okay. So it's. I think. I think that's what is quite important to see. It's like. They're leading by example. How to be. On set. So we follow the example. Okay. Untuk next project. Kurang lebih tentang apa nih? Kalau di film. Di. Yang ini. Wedding agreement ini. Ya. Apa? Itu belum boleh ya? Oh iya. Sama Michelle Yeoh. Belum boleh. Belum boleh dibahas. Okay. Projectnya udah. Udah di. Apa? Udah lagi? No. Udah post production sekarang. Tapi. Jadi. Itu Netflix show aja sih. That's all i can say. And it's coming out soon. Um. Kayaknya. Akhir tahun ini deh. Ehm. Dan. Untuk wedding agreement ini. Ehm. Karakter Salman ini udah sempet di. Namanya udah disebut. Di season yang pertama. Season pertama. Udah dibilangin dia. Lagi ada di Melbourne. Dia lagi belajar agama. Dan. Dia. Ehm. Seorang yang dijodohkan. Sama ayahnya Sarah. Ehm. Itu yang di main. Di peran. Ehm. Sama Susan Same. Dan Susan bakal nyusul. Ke Melbourne. Untuk ketemu Salman. Ya. Dari yang paling terakhir. Dari semua jajaran yang di hari ini. Yaa. Maka bingung. Kami biasa. Pertanyaan. Ehm. Kami sukakan rasa pada awal ini. Tapi. Ending tastenya kayak. Kurang deh. In my opinion. These are good and fun. Tapi. Definitely something I would love when I was a kid. Tapi. Sekarang it's like. Eh. Too sweet. I think it's this Iya I think that's my favorite Yang ini susah gigit Batu Gigit balik Sakit tau Kalo dari gue sih Kalo gue yang favorit ya Kayaknya sih Yang nyakitin badan Nyakitin mulut juga Tenggorokan udah gak kuat itu Kayaknya sih gue bakal Ya I'll go for it Laker dan Tapi sebenernya susah sih Karena dia bener-bener bring back Childhood memories banget gitu loh Gue banyak banget Ngabisin sore-sore main Di komplek perumahan Gue sama temen-temen Nyemilinnya ini gitu Sampe jari-jari tuh masuk Ih corok banget ya Kita baru aja main-main bola Atau apa megang-megang Terus iya Terus Yang penting gue coba enak Tapi ya Coba kalo emang harus milih Kayaknya sih Laker sih Karena ini Gampang banget abis ya Iya 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 So berarti Yossi Laker Gue keknya ya Dua ini lah ya Kalo boleh ya Yah yah So itu dia Sekali lagi thank you banget khasnya sederhana Jossi Sudar Show atas waktunya di Sore hari ini Gitukan Sukses buat project-project kelemeye visto kan Atau setiap Apa namanya Ya setiap Judul film yang akan keluar gitu Dan kayaknya itu aja Sampai ketemu di kapan lima sebut berikutnya.